Telah hadir secara total lengkap 9 fraksi yang ada di DPR RI dan khususnya di Komisi 1 dan terdiri dari 32 anggota yang hadir. Tak biasanya Komisi 1 DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test menggunakan baju outfit warna hijau serupa seragam tentara. Yang sedang diuji adalah Jenderal TNI Andika Perkasa, calon tunggal Panglima TNI yang disodorkan Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Mars Tegal Hadi Cahyanto. Pencalonan Andika Perkasa mulus. Seluruh fraksi termasuk parpol oposisi menyetujui. Visi TNI adalah kita yang dibawakan Sang Jenderal meyakinkan anggota Komisi 1 DPR RI. Memberikan persetujuan terhadap pengangkatan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSJ sebagai Panglima TNI. Apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI Tentang pemberhentian Mars TNI Haji Cahyanto SIP dan menetapkan Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA MSJ sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disodorkan. Di depan anggota Komisi 1 DPR, Jenderal Andika Perkasa memaparkan visi dan misinya secara ringkas. Hal yang disinggung antara lain, masalah yang menjadi sorotan publik tentang tugas TNI. Kami ada beberapa fokus. Yang pertama dan yang terpenting bagi saya adalah bagaimana kita itu melaksanakan tugas-tugas TNI ini dengan lebih mengembalikan kepada peraturan perundangan yang ada. Tugas-tugas yang kami laksanakan selama ini sudah diatur dalam undang-undang, tetapi memang detailnya, implementasinya yang saya melihat masih banyak kelemahan-kelemahan. Dan itu yang menjadi prioritas pertama saya. Bagaimana mengembalikan tugas-tugas yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang kepada peraturan perundangan. Jangan kelebihan dan harapan saya juga tidak akan mengambil sektornya kementerian atau lembaga lain. Pak, salah satu yang disorot itu kan misalnya TNI suama ini masuk karena sipil. Tadi bahwa bilang TNI dia akan mengambil sektornya kementerian. Tidak boleh. TNI akan berpegang pada peraturan perundangan. Itu porsi kita saja. Soal TNI masuk domain sipil, ini bukan fiksi. Ini jadi catatan kontras di hari TNI pada 5 Oktober lalu. Menurut kontras, dalam kurun waktu Oktober 2020 hingga September 2021, ada 6 pengangkatan perwira aktif di jabatan sipil. Itu belum termasuk periode sebelumnya. Memang, soal TNI lompat pagar kerana sipil ada payung hukumnya. Perpres nomor 37 tahun 2019 tentang jabatan fungsional TNI. Itu disusun dengan memadukan pendekatan jabatan dan bidang ilmu pengetahuan atau keterampilan. Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-Arah mencatat, ada 40 MOU atau nota kesepahaman antara TNI dan kementerian atau lembaga yang memberi ruang kepada militer melakukan tugas selain perang. Padahal, menurut pasal 7 ayat 2 Undang-Undang TNI, tugas selain perang cuma menyangkut 14 item. Tidak ada soal ditempatkan menjadi komisaris BUMN. Masalah TNI masuk ranah sipil terkadang bukan karena TNI yang menginginkan. Yang sering terjadi justru karena sipil yang mengundang. Di bulan September lalu, sempat ramai polemik tentang kemungkinan menempatkan perwira tinggi TNI Polri menjadi pejabat gubernur. Jumlahnya lumayan. Lantaran masa tugas gubernur di 24 provinsi, ini akan berakhir tahun 2022 dan 2023. Sementara pilkadanya baru akan digelar 2024. Salah satunya termasuk di DKI Jakarta. Masalah TNI atau militer masuk ranah sipil, ini pernah menjadi trauma di masa ordebar. Di bawah doktrin Dwi Fung Siabri, tentara merangsak kejabatan yang seharusnya diisi sipil. Reformasi 98 sebetulnya telah menghapus doktrin itu. Tentara sebagai alat pertahanan negara mesti kembali ke barat. Menjadi tentara profesional, sebagaimana menjadi jati diri TNI yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Komitmen yang diambuskan Jenderal Andika Perkasa dalam uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 1 DPR RI, semoga saja terwujud di lapangan. Kalaupun ada tugas-tugas yang sifatnya membantu, kita pasti akan kedepankan lembaga, departemen yang memang punya tubuh si. Seperti visi Jenderal Andika Perkasa, TNI adalah kita. TNI yang profesional, itulah yang dibutuhkan. Dan menyehatkan demokrasi, serta jenjang karir dalam birokrasi. Terima kasih telah menonton!